Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusef dan hari ini gue akan bikin tutorial bagaimana cara update firmware di DJI Mavic Air 2 ini sebenarnya sama persedengan cara firmware di beberapa drone DJI lainnya jadi video ini untuk kalian para newbie saja yang sudah pernah update firmware, lupakan saja gue ingin bikin tutorial singkat buat kalian yang lagi work from home bagaimana cara mengubah kalian punya PDF dokumen oke, kita mau buka saja file kalian cukup kita drag and drop oke, disini gue ingin ganti tanggalnya karena sudah tahun 2020 cukup tekan tombol text oke, kita ganti tahunnya karena sudah 2020 disini juga oke, gampang banget guys itu biasanya kita tidak bisa mengubah karena cuma bisa mengubah di Word doang cuma dengan PDF element ini semua jadi mudah bagi kalian yang tertarik cukup tekan linknya ada di description di bawah buat kalian yang benar-benar pertama kali terbangin drone dan mempunyai DJI drone DJI Mavic Air 2 ini atau drone DJI tepatnya nah, berarti ada satu hal yang sangat penting yaitu di gimbal cover nah, jadi spare part di antara drone ini yang paling mahal itu adalah gimbal dan kameranya ini minimal harganya 5 juta kalau rusak jadi jangan sampai ini rusak dan sebelum menyalakan tombol on-off di sebelah sini ada satu informasi yang ditulis disini ya DJI sudah mengingatkan kita yaitu press the notch to remove the gimbal protector before turning on the power jadi ini namanya gimbal protector atau gimbal cover yang harus kalian cabut sebelum kalian menyalakan tombol off oke, jadi sticker ini kita cabut terlebih dahulu iya, susah juga guys oke, sekali seumur hidup gak apa-apa, kita cabut ya nah, ini kita harus cabut seperti ini nih nah, selesai kalian bisa lihat ya gimbal ini goyang-goyang-goyang-goyang jadi ini kalau kalian masukin ke tas dalam kondisi begini aja ini gimbal bakal bisa rusak dan ini mahal sekali minimal harganya 5 juta untuk satu set gimbal plus kamera ini sedangkan di Indonesia karena DJI Mavic Air 2 ini baru keluar udah pasti tidak ada stoknya ya, jadi kalian harus ingat untuk mencopot gimbal cover terlebih dahulu oke, sekarang kita mau belajar bagaimana untuk membuka drone kita punya DJI Mavic Air 2 ini ya, pertama-tama oke kalian pasang propeller-nya dulu nah, kalau kalian bingung cara pasangnya gimana itu gua udah bikin videonya tutorialnya di linknya di sebelah sini ya kalian bisa lihat di video sebelumnya gua oke, sekarang kita mau ajarin cara buka drone DJI Mavic Air 2 ini jadi ini yang pertama pegangnya seperti ini ini ke kananin lalu bagian bawahnya ini tinggal ditarik ke belakang oke yang kiri juga sama begini lalu seperti ini oke jadi ini cara untuk membuka kita punya drone DJI Mavic Air 2 nah, berikutnya adalah bagaimana cara mencabut baterai dari drone ini karena kenapa bawaan baterainya dari DJI itu udah pasti 0 ya nah, cara cabutnya gimana disini ya ada tombol ini nih tombol buat mencabut baterainya di kiri kanan juga ada ya tinggal tekan dia aja tek habis itu diangkat selesai ini cara mencabut baterainya nah, setelah saya pastikan kalian bisa lihat disini ya tekan tombol sekali nah, ada 4 artinya masih full ya tinggal tekan seperti ini maka sudah selesai nah, berikutnya oke, step kedua kita hari ini mau mengaktivasi drone DJI Mavic Air 2 kita kenapa semua drone yang kalian beli pasti harus dipaksikan kalau belum diaktivasi arti drone itu masih baru oke hari ini kita akan bikin tutorialnya sekaligus nah, kalian bisa dilihat ya disini ada beberapa stiker ngol disini lihat kayak 1 2 ya, ini cabut aja guys ya jadi, ini stiker udah gak kepake masih baru ya, kita cabut 1 ini yang kedua guys 2 oke di bawah juga masih ada 1 lihat gak disini nah, kita cabut juga ya guys gue juga gak tau nih stiker ini fungsinya buat apa jadi kita mau cabut dulu iya oke 3 stiker ini sudah kita cabut guys habis itu kita mengaktivasi siapkan handphone kalian dan tentunya remote kalian juga guys nah, ini remote kita di video sebelumnya gue udah pernah jelasin kalau kabel bawaan disini adalah kabel untuk iPhone kalau kalian punya handphone yang lain berarti kalian harus ganti terlebih dahulu nah, gue mau cabut kabel gue nah, kabel gue ini ada di sebelah kiri ya guys tarik aja oke, kalian bisa lihat ya ini buat iPhone punya nah, kita mau keluarin dan gue mau masukin handphone gue begini oke, tinggal colok ke bagian kanan saja nah nah, bagi kalian yang baru pertama kali nerbangin dan beli drone DJI ini kalian harus download aplikasinya nama aplikasinya itu DJI Fly DJI ya, disini banyak-banyak aplikasi DJI ya kalian bisa lihat nah, ini karena gue udah pernah punya DJI Mavic Mini jadi gue gak perlu download lagi aplikasinya sama ya dengan DJI Mavic Mini yaitu DJI Fly nah, DJI Go 4 ini buat apa? ini buat drone seperti Mavic Pro, DJI Spark, Mavic Air yang lama ya habis itu Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom itu masih pakai DJI Go 4 nah, DJI Mimo buat apa? buat kalian yang ingin tahu aja ini pakai seperti DJI Osmo Pocket Osmo Action ini pakai DJI Mimo DJI Go buat apa? nah, buat kalian yang kepo aja ini buat DJI Osmo Mobile yang versi pertama dulu banget ya sama Phantom 3 ini ini pakainya DJI Go oke, sekarang kita menyalan drone-nya ditekan tombol on-off tekan dua kali sekali agak sebentar yang kedua agak lama sekali, dua kali ditahan kalian bisa lihat ada suara dan kalian bisa lihat kameranya, gimbalnya bakal kalibrasi oke, lampu bakal nyala-nyala ada suara seperti itu dan sekarang kita mau ke remote terlebih dahulu ya nah, kita ke remote-nya juga sama tekan dua kali sekali sebentar kedua agak lama oke nah, ada getaran tadi sepertinya sudah connect dan sekarang kita mau ke aplikasinya yaitu DJI Fly oke, sekarang kita mau tekan tombol nah, sudah ter-connect kalian bisa lihat disini ada tulisan Active Mavic Air 2 pastikan Anda beli drone DJI yang belum diaktivasi tekan agree lalu ini emailnya karena gue sudah pernah punya drone DJI udah pasti jadi gue tinggal tekan aja kalau kalian belum punya abis itu kalian harus register terlebih dahulu ya tekan next oke, ini masukin password ya selesai oke, gue tekan login ya dan pastikan kalian ini terkoneksi dengan internet karena tidak bisa mengaktivasi dalam kondisi kalian tidak terkoneksi dengan internet ya oke sekarang confirm banding account tekan activate saja kita lihat oke sekarang sudah selesai dan dia sedang men-restartnya oke kalian bisa lihat dia punya kamera kalibrasi lagi dan ini suara lumayan kencang ya dibanding versi-versi sebelumnya drone DJI sebelumnya oke dia sedang restart ini kurang lebih 30 detik dan selesai kalian bisa lihat disini ya aircraft activate sudah selesai tekan done dan kita bisa tekan sudah selesai ini tekan go fly saja nah sudah kelihatan tampilan dari hasil dari kamera DJI Mavic Air 2 nah cukup gampang kan untuk aktifasi nah tapi tadi gue mengetahui sedikit kalau gue itu tadi sudah punya account DJI apa belum berarti kalian harus register account DJI terlebih dahulu pengen-pengen tutorial hari ini untuk update untuk update firmware di DJI Mavic Air 2 ini kenapa? karena disini kalian bisa lihat ada tulisannya nih aircraft firmware nah udah kelihatan ya disini untuk untuk update kita punya firmware disini tulisannya aircraft lock update aircraft firmware susah banget ngomongnya guys oke nah disini kita harus update dulu baru bisa terbang nah jadi nah caranya gimana karena kita tekan lalu kita tekan tombol ini dia tidak berfungsi sama sekali jadi caranya sekarang kita menget tombol di atas kanan ada titik 3 nih bukan tombol ya berarti yang di screen kita ada titik 3 di atas kanan tekan aja lalu ke paling kanan namanya about disini ada namanya aircraft firmware ada tulisannya namanya check for updates kita tekan aja nah dia bisa lihat langsung checking version ya dia bakal ngelihat version dimana pastikan anda sudah terkoneksi ke internet ya supaya enak firmwarenya oke langsung kebaca disini tulisannya yaitu new firmware available langsung aja tekan update oke lumayan gede 117 1776 kita tekan update aja oke ini gue gak tau berapa lama kita butuh waktunya ya sekarang gue lihat jam berapa nih nah sekarang jam 6.59 ya dari 0% nah kita lihat 100% butuh waktu berapa lama guys jam 7.01 dia muncul tampilan seperti ini ya nah tadi sudah download sekarang ada 2 step sebenarnya yaitu download dan update ya jadi sekarang waktunya kita sudah selesai download waktunya kita untuk update oke pastikan baterainya penuh remote sebisa mungkin juga full ya tapi disini memang gak full sih cuman menurut gue harusnya sekitar 10 menitan kata dia tadi menurut gue harusnya lebih dari cukup waktunya guys nah disaat kalian update firmware kalian punya apps ini gak boleh keluar kalian misalkan main instagram dulu lihat facebook dulu itu gak boleh ya jadi kalian benar-benar harus langsung fokus nyalain aja drone kalian dan tetep layar ini harus dinyalakan terus nah kita mau lihat ya sekarang udah jam 7.25 cuma dari tadi itu 20% kalian lihat disini ya 20% ini dan tidak bertambah sama sekali dari tadi udah sekitar 10 menitan dan gue disini udah bosen udah mulai berkutu dan kayaknya ada something wrong disini jadi gue harus balik dulu gue ngeliat apakah ada masalah di settingannya atau yang lainnya oke kita mau balik dulu ya kita bisa lihat di sebelah sini sebenarnya ada 0% ya downloading masih downloading dia sebenarnya disini kita lihat kita balik lagi ke 0 gue gak tau masalahnya dimana DJI please tadi gue paksa keluar appsnya habis itu gue masuk lagi dan disini kalian bisa lihat disini dia suruh download flysafe data ini berbeda dengan firmware ya cuman gue gak tau kita coba download aja kita lihat oke masih 0 juga padahal gue sudah terkoneksi dengan wifi di rumah gue dengan speed yang lumayan sebenarnya gue coba buka youtube atau buka yang lain sebenarnya gak masalah tapi gue gak tau kenapa apps software ini sedikit bermasalah ya nah kalau kalian merasakan hal yang sama seperti gue silahkan komen di bawah biar kita complain sama-sama ke DJI kalau mereka punya firmware untuk updatean yang versi ini kayaknya lumayan bermasalah guys kalian bisa lihat sekarang di 58% ya gue ngapa-ngapain tadi error di tengah-tengah jalan dan gue coba masuk lagi ke appsnya dan tiba-tiba sekarang langsung masuk ke 40 dan sekarang dari 40 ke 58% bagi gue ini sedikit ada bugs ya kenapa karena biasanya apps software itu langsung dari 0 sampai ke 100% itu muncul dengan gampang gitu ya btw cara firmware itu sebenarnya dibagi menjadi dua yaitu pertama download kedua install nah kalian bisa lihat ya disini sekarang dia sudah tahap instalasi tadi drone itu sempat remote ini sempat ke depan begitu karena dia tadi ini sempat restart secara otomatis jadi biasanya pas lagi restart ini dia punya propeller ini dia bakal goyang-goyang guys oke kita tunggu aja dia masih di 64% dan sekarang udah jam 7.36 guys kita udah hampir 40 menit untuk update firmware aja so DJI harap experience untuk update firmware ini bisa dipermudah guys akhirnya firmwarenya sudah selesai di install dan kita mau lihat makan waktu berapa lama guys ini kita sekarang udah jam 7.41 kurang lebih sekitar 45 menit kita update firmware sangat-sangat lama guys gue gak tau apakah cuman gue mengalami atau kalian juga mengalami silahkan komen di bawah dan kita ngeliat apakah sudah bisa kita sekarang ke apps ya langsung kita ke gofly oke sekarang kita mau tekan tombol merah-merah tadi yang menganggung kita sekarang kita lihat untuk aircraft lock sudah hilang sekarang no GPS karena gue sekarang lagi dalam rumah jadi gak ada GPS no SD card gue juga belum ada SD card untuk Mavic Air 2 ini nanti gue bakal beli dulu jadi cuman dua itu aja sekarang yang menganggung kita itu gampang tinggal beli doang atau tinggal terbangin di luar doang guys oke nah sekarang kita mau ke cek kita punya firmware sekarang udah dimana kita ke atas kanan ada bintik 3 ya lalu kita ke about kalian bisa lihat sekarang aircraft firmware udah di 01.00.0130 tadi itu ada di firmware yang berbeda guys oke nah udah sekian video untuk cara up firmware di DJI Mavic Air 2 ini guys dan sekian video kita hari ini untuk update firmware di DJI Mavic Air 2 mudah-mudahan video ini bermanfaat dan share ke teman-teman kalian buat yang membutuhkan apabila kalian ada pertanyaan seputar DJI Mavic Air 2 atau kalian pengen nanya tentang drone lain kalian bisa komen di bawah gue sebisa mungkin akan menjawab pertanyaan kalian dan apabila kalian tertarik untuk beli DJI Mavic Air 2 ini kalian bisa langsung ke Instagram gue di cheers.drone dan juga ke Tokopedia gue linknya ada di description di bawah sini jangan lupa untuk support channel gue dengan tekan tombol subscribe dan tekan tombol bell agar apabila gue punya video baru kalian bisa langsung ternotifikasi sampai ketemu di video berikutnya bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax